Golok bintang 7 jelit 1. I munculnya belati hitam di lautan salju. Di daerah luar tembok besar dari Tiongkok Utara memang lebih cepat turun salju, maka sewaktu di daerah lainnya baru mulai memasuki musim dingin, di sana sudah menjadi lautan salju yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka pemandangan pada suatu musim dingin di luar tembok besar, hanya salju saja yang terlihat di sana, kita mendungak ke atas melihat langit, seolah ditaburi oleh bunga salju, tidak ada satu awan biru yang terlihat di sana. Kita melihat ke bawah, tanah yang biasanya penuh dengan dibu juga sudah tidak terlihat lagi karena tumpukan salju sudah menjampai beberapa din tebalnya. Tidak jauh terlihat pohon yang sudah tidak berdaun menjadi putih seperti batu karang di daratan, batu besar bagaikan diubah oleh acali sihir saja juga merupakan es batu asli yang tidak dapat dimakan, jauh di sekitar sana sudah tidak terlihat apapun juga, kecuali salju putih yang membuat satu dunia salju yang sukar dilihat oleh manusia. Di antara perbatasan langit dan bumi yang juga memutih semua, tiba-tiba terlihat satu titik merah yang bergerak-gerak, perlahan demi perlahan, titik merah tadi semakin membesar dan jatalah kini bahwa itulah seorang wanita berbaju merah yang sedang merangkak maju sambil menggendong anaknya yang berumur kurang lebih tujuh atau delapan tahun. Wanita baju merah yang menggendong anak itu merangkak dan merangkak, sehingga akhirnya kehabisan tenaga juga, dengan lesu dan napas memburu ia berkata seorang diri. Tidak lari tentu mati dikejar mereka, lari pun mati kehabisan tenaga, maka lebih baik aku diam saja di sini dan mati di dalam tumpukan salju saja. Wanita baju merah entah ingin melaksanakan omongannya, entah memang ia sudah kehabisan tenaga, maka tidak lama kemudian ia sudah jatuh untuk tidak bangun lagi dan membiarkan seng salju menutupi dirinya. Anak yang digendong, setelah tersadar dari tidurnya dan melihat tidak ada gerakan lagi dari yang menggendongnya menjadi heran, ia meloloskan diri dari gendongan orang dan bukan main kagetnya karena melihat wanita baju merah itu sudah tidak bernapas lagi. Bu, bu, serunya sambil menggoyang-goyangkan badan orang. Wanita baju merah yang terjata adalah ibunya dari anak ini tetapi tidak bergerak dan tidak menjahut panggilan anaknya, terjata ia sudah meninggal dunia di lautan salju di luar tembok besar. Anak ini mengenakan pakaian putih, tapi karena sudah lama dikejar-kejar orang sehingga tidak diberi kesempatan untuk menukar atau mencuci, lama-kelamaan karena baju sudah menjadi warna abu yang kotor dan dekil sehingga hampir menghilangkan warna putih bajunya. Setelah ia tahu bahwa ibunya sudah meninggal dunia, dengan sekali menjeret ibu, ia pun jatuh pingsanlah sudah. Jika seorang anak kecil biasa yang belum pernah mendapat latihan ilmu silat atau tenaga dalam yang sempurna, seumpama ia terjatuh pingsan di tengah-tengah daerah salju yang sedingin itu, sudah dapat dipastikan bahwa anak itu akan terpendam salju dan tidak mungkin dapat sadarkan diri lagi. Tapi ada pengecualiannya terhadap anak berpakaian kumel yang belum diketahui asal-usulnya tadi, setelah pingsan tidak lama, berkat latihannya yang sempurna dan jalan darahnya masih berjalan dengan lancar, maka tidak lama kemudian ia sudah siuman kembali. Dan pada saat itu, dari jauh terdengar suara berisik kereta yang sedang mendatangi ke arah di mana si anak aneh dan ibunya jatuh tadi. Memang betul sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda sedang lari mendatangi, di dalam kereta ada duduk tiga orang lelaki sebagai penumpangnya yang sedang menikmati pemandangan alam yang sedang merubah dirinya menjadi satu dunia salju yang putih meletak. Eh, di sana seperti ada orang tiba-tiba salah satu dari tiga penumpang kereta tadi berteriak. Dua orang lainnya mengikuti arah yang ditunjuk oleh orang yang pertama membuka suara dan betul saja mereka dapat melihat satu bajangan putih kecil yang bergerak-gerak di sekitar sesuatu yang berwarna merah. Tiga orang di dalam kereta saling pandang sejenak dan mereka menjadi heran karena di tempat yang sepi dan hawa yang dingin ini masih ada orang yang berjalan dengan kaki, siapakah gerangannya orang yang seberani ini? Maka sewaktu kereta berjalan tidak jauh dari tempatnya di mana si anak kecil berdiri, terlihat satu bajangan hitam melayang dan dialah orang yang pertama bicara sudah melayang meninggalkan kereta dan berdiri tidak jauh dari mana si anak aneh yang masih sedang sedih ditinggalkan oleh ibunya. Kini jelaslah bahwa benda yang berwarna itu juga berupa seorang manusia yang sudah tidak bernapas lagi, mungkin tidak tahan dinginnya hawa yang cukup membekukan segala galanya itu, atau mungkin juga disebabkan oleh sesuatu lainnya. Anak, demikian orang yang melompat keluar dari kereta tadi berkata, mengapa kau dapat berada di sini? Si anak aneh seperti tidak mendengar saja, masih mematung di tempatnya dan tidak memberikan jawabannya. Anak, orang itu berkata lagi, siapa dan dari manakah kalian berdua? Masih pernah apakah dengan wanita baju merah yang telah meninggal dunia? Dua penumpang kereta lainnya juga tampak sudah turun berjalan menuju ke arah di mana si anak yang baru kematian ibunya berada. Agaknya seng anak kecil takut jika tiga orang penumpang kereta ini bermaksud jahat, maka dengan cepat ia sudah menghadang di depan majat ibunya untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian dipandangnya tiga orang itu bergantian dan tetap diam di tempatnya. Anak, tetap siorang pertama tadi yang bicara. Siapakah yang mati di situ? Si anak yang telah ditanya beruntun tiga kali mendongakan kepalanya dan berkata dengan mantap. Ibuku, orang yang pertama lompat keluar dari kereta seperti berbudiluhur, siapa berjalan maju ia berkata lagi. Coba kau minggir, biar kulihat dan berusaha untuk menolong ibumu. Anak kecil berbaju dekil memandang sekian saat lamanya ke arah orang yang bicara ini dan dari paras serta sinar matu orang yang tidak mengandung kejahatan ia dapat menjelami akan maksud baiknya maka ia minggir dan membiarkan orang memeriksa ibunya. Orang ini mempunjai langkah yang mantap, tangannya ditaruh di depan dada orang dan setelah memeriksa sebentar, kemudian dengan kaget berkata, dia bukan mati karena serangan hawa dingin. Dua orang lainnya yang mendengar menjadi heran, dengan berbareng mereka berkata, apakah yang menyebabkan kematian ia orang pertama menggeleng-gelengkan kepala. Sukar untuk menentukannya sekarang juga, terdengar ia berkata, daerah sini jarang dilewati orang, kecuali orang yang menuju ke arah Sam Kiong San Shun kita yang tidak seberapa jauh, tapi wanita baju merah dan anak kecil ini. Tanda petik. Tiba-tiba matanya orang ini yang lihai sudah dapat melihat satu benda hitam yang jatuh tidak jauh dari pinggangnya si majat baju merah sehingga memutuskan pembicaraannya. Coba kalian lihat, terdengar ia berkata, apa belati ini yang dinamakan belati hitam yang terkenal di dalam rimba persilatan. Mulutnya bicara, sedang tangannya sudah diulurkan untuk mengambil belati kecil yang rupanya terjatuh dari tubuhnya si wanita baju merah sewaktu digojang-gojangkan oleh anaknya. Tapi anak kecil itu dapat bergerak lebih cepat dari dirinya, dengan sebatia sudah mendahului merebut pisau belati sang ibu dengan tangan kecilnya yang segera ditekuk ke belakang dirinya menjaga rebutan orang sambil berteriak. Jangan kalian mengganggu belati ibuku. Orang yang pertama melengak dan kaget, tapi tidak lama kemudian ia sudah tertawa berkakakan dan katanja. Anak, legakanlah hatimu. Kita bertiga juga mempunjai sedikit nama di daerah luar tembok besar. Tidak nanti kita dapat menghina seorang anak kecil yang tidak bertenaga, J. Dua orang lainnya yang mendengar disebut Nia Belati Hitam menjadi heran, mereka tidak percajah dan berbareng berkata, Toako, apakah kau tidak salah lihat belati biasa yang hitam warnanja? Belati hitam sebagai pusakannya Kunlunpe yang dapat meremukan apa yang ditemuinya mana mungkin dapat terjatuh ke dalam tangannya wanita biasa? Orang pertama yang lompat keluar dari kereta yang dipanggil Toako oleh dua orang lainnya menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin aku menjadi salah mata, katanya dengan sungguh. Pada Kunlun Taihwe, Pesta Kunlun Besar, yang diadakan 10 tahun berselang, aku pernah melihat belati hitam ini dengan mata kepala sendiri, makia rasanya mataku belum menjadi lamur tidak dapat membedakan palsu aslinya. Lalu dihadapi lagi si anak kecil dan berkata padanja. Anak, kami orang adalah tiga saudari Choa dari perkampungan Sam Kiong San Cheung, keluarkanlah belati ibumu itu untuk diperlihatkan agar kami orang dapat membantu dirimu bila mana perlu dan sekalian mengurus majat ibumu. Apa kau percajah kepada kami bertiga? Seng anak yang mendengar orang dihadapannya mengaku si Choa dari perkampungan Sam Kiong San Cheung, dengan memutarkan biji hitam kecil Nja berkata, Apa kalian yang mendapat julukan Sak Gwe Asem Hiap di luar tembok besar? Tiga orang itu menjadi kaget, mereka tidak menjangka seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun sudah dapat menjebut nama julukannya. Betul, Seng Toako dari tiga saudara Choa tadi berkata, Tapi si anak masih kurang percajah kepada sembarang orang dan masih tidak mau menjerahkan belati ibunya juga. Seng Toako dari tiga persaudaraan Choa tertawa untuk menghilangkan ketegangan di antara mereka dan berkata, Kau harus percajah kepada kami. Belati hitam biarpun menjadi salah satu pusaka dunia, tapi tidak mungkin Sak Gwe Asem Hiap dapat menggunakan kekerasan untuk merebutnya. Mukanya si anak kecil menjadi merah, terjata orang sudah dapat menduga kecurigaannya, maka tangan yang ditekuk ke belakang memegang belati itu dikeluarkan lagi dan menjerahkan kepada orang yang meminta. Toako dari tiga saudara Choa, Choa Tai Kiong, menjambuti benda yang diangsurkan oleh si anak kecil dihadapannya. Begitu belati terjatuh ke delan tangannya, seluruh tubuhnya sudah menjadi bergemetaran dan terasa akan keberatannya, inilah memang belati hitam asli yang menjadi pusaka gunungnya Kun Lun Pai. Choa Tai Kiong setelah menguji keasliannya belati hitam itu, terlihat ia menjerahkan kepada saudaranya Choa Tai Hang dan Choa Tai Hiong. Tiga orang bergiliran melihat dan memeriksa dan putusan teracir dari mereka ialah belati yang mereka pegang itu memang betul belati hitam yang menjadi pusaka gunungnya Kun Lun Pai. Setelah menjerahkan kembali belati hitam orang kepada acli warisnya, Choa Tai Kiong sudah berkata, Aneh, sungguh aneh sekali. Kun Lun Cip Chu, tujuh tokoh Kun Lun, sudah berumur lebih dari 60 tahun, murid mereka Kun Lun Capsie Hiap, empat belas pendekar Kun Lun, juga tidak ada satu yang terdiri dari kaum wanita, tapi mengapa belati hitam Jha dapat berada di sini? Karena Choa Tai Kiong mengatakan kata pendapatannya, maka Seng anak yang mendengar dengan muka marah berteriak. Belati adalah barang kepunjaan ibuku. Choa Tai Kiong yang mendengar anak kecil ini seperti membantah dugaannya, dengan sungguh berkata, Anak, siapakah nama ibumu itu? Seng anak menutup rapat mulutnya sehingga jamuk pun sukar masuk, apalagi suaranya, tentu saja tidak bisa keluar sama sekali. Setelah beruntun sampai tiga kali Choa Tai Kiong menanjakan pertanjaan yang sama, Seng anak menjadi tidak sabaran, maka dengan gemasya berkata, Ibuku pesan tidak boleh mengatakannya. Choa Tai Kiong, Choa Tai Hang dan Choa Tai Kiong tidak berdajah. Pulanglah ke Sam Kiong San Shun terlebih dahulu, akhirnya Choa Tai Kiong memberikan perintahnya. Sebenar lagi setelah salju turun keras, sukarlah kita dapat pulang berumah. Maka dengan sekali samber saja, Tioa Tai Kiong sudah membawa Seng anak naik kereta dan Choa Tai Hiong sudah membawa majatnya itu wanita baju merah untuk dibawa ke perkampungan mereka. Tidak lama kemudian, perkampungan Sam Kiong San Shun sudah terlihat dan begitu datang dekat, terdengar satu orang penjaga sudah menjongsong mereka dan berkata, Para loya sudah pulang? Terdengar Choa Tai Kiong sudah memberikan perintah nja. Lekas sediakan peti mati yang bagus dan air hangat untuk kita cuci muka. Lalu dengan meninggalkan majatnya si baju merah yang menjadi ibu dari anak kecil itu, mereka langsung memasuki salah satu rumah yang terbesar di situ. Si anak yang sudah kedinginan sekian lamanya, begitu memasuki ruangan perapian di Sam Kiong San Shun baru dapat merasakan segar kembali, ia menjelip di pojok ruangan yang berdekatan dengan api dan tidak berkata sepatah pun juga. Choa Tai Kiong sebagai cungcu pertama dari perkampungan Sam Kiong San Shun sudah mulai menanya lagi. Anak, siapakah nama Ajah dan ibumu, dan siapakah namamu sendiri? Tep si anak masih tetap menggeleng-gelengi kepala dan dengan tegas berkata, Aku tidak mau mengatakannya dan kalian pun jangan menanjakan lagi. Biarpun anak dari lautan selju ini masih berumur kecil, tapi perkataannya tandes dan tegas sehingga membuat tiga orang tertegun tidak bisa bicara. Choa Tai Kiong memandang ke arah dua saudaranya sebentar dan berkata kepada si anak di depannya, Kau tidak mengatakan pun tidak menjadi ANP, tapi karena ibumu baru meninggal dunia, selju turun dengan sedemikian derasnya, apalagi dengan umurmu yang sekecil ini, bagaimana jika tinggal di sini dahulu? Maukah kau tinggal di perkampungan Sam Kiong San Shun bersama-sama kami? Anak itu memanggutkan kepala dan berkata, Mau. Tapi Choa Tai Kiong yang tidak sependapat dengan saudara tuanya sudah berkata ke arah Choa Tai Kiong. To aku, belati hitam adalah pusaka kunlunpe yang tidak mudah untuk diberikan kepada siapapun juga tapi mengapa dapat berada di tangannya bocah cilik ini? Choa Tat Kiong memang sudah mencurigai bahwa belati hitam tidak mungkin menjadi barang kepunjaan ibu dari anak kecil ini, maka mendengar adik Nja berkata begitu, ia sudah maju mendekati si anak kecil dan menanja. Anak, dari manakah kau dapati belati hitam ini? Anak kecil itu terjata mempunjai ambekan yang cukup besar, terdengar dengan marah ia berkata, Jika kalian tidak percaja kepadaku, baiklah. Aku pun tidak mau tinggal di sini lagi, dan betul saja anak kecil ini sudah berjalan keluar dari ruangan itu. Choa Tai Kiong yang tidak dapat disamakan dengan Choa Tai Kiong sudah tertawa dingin, sambil menghadang di depan pintu ia berkata, Bocah, kau mau pergi dari sini pun boleh, tapi belati hitam yang bukan menjadi kepunjaanmu itu tinggalkanlah di sini dahulu. Tapi Choa Tai Kiong yang tidak menjetujui pendapat adiknya sudah membentak. Sam Tae. Eh, lalu dihadapinya si anak kecil dan berkata dengan lemah lembut. Anak, bukankah tadika sudah bersedia untuk tinggal di sini? Mengapa sekarang mau pergi lagi? Tiba-tiba saat itu, Choa Tai Hiong lari masuk dan berkata kepada saudara Tuan Ja. To'ako, ada tamu datang ke perkampungan kita. Apa orang dari Kunlun Pei Choa Tai Kiong mengeluarkan dugaannya? Bukan, berkata Choa Tai Hiong dengan perlahan. Tamu yang datang kemari dengan melawan selju ini ada dua orang, satu ialah kaki pinjang tui kiee dai satunya lagi si muka hitam hektiantong. Choa Tai Kiong menjadi kaget, cepat ia menjambar baju dingin untuk keluar membikin penjambutannya, sebelum ia keluar sudah berkata seorang diri. Dua manusia jahat ini datang kemari mau apa lagi? Maka cepat ia keluar dan dilihat naj dua orang sudah berada di depan pintu, satu yang berkaki pinjang sudah tentu tui kia dan di sebelahnya terlihat seorang pendek kecil yang bermuka hitam, inilah hektiantong yang sudah terkenal lebih jahat daripada suhunya yang bernama Pekut Sin Kun. Choa Tai Hiap, demikian hektiantong berkata, mengapa kami tidak diberi izin untuk masuk ke dalam Sam Kiong San Siungmu? Choa Tai Kiong mencoba tertawa dan berkata, kami orang tidak tahu bahwa jiwi yang akan datang kemari, maka atas penjambutan yang kurang sempurna, harap dapat dimaafkan saja. Lalu diajaknya mereka masuk ke dalam ruangan tamu untuk menanjakan maksud kedatangannya. Tapi baru saja mereka duduk di sana, tiba-tiba Choa Tai Hiang sudah masuk dan berkata dengan perlahan. To'ako, ada orang yang mengaku bernama Cho Pot Jin minta bertemu. Biarpun suaranya Choa Tai Hiang cukup perlahan tapi bagi si muka hitam hektiantong yang berpendengaran tajam sudah dapat mengetahui juga maka dengan tertawa dingin ia berkata, ini baru namanya keramaian dunia, semakin banyak orang yang datang, semakin ramai pula Sam Kiong San Siung. Choa Tai Kiong menjadi kaget. Mengapa hari ini mendadak dapat kedatangan banyak orang jago dari golongan hitam semua demikian dari perkampungan Sam Kiong San Siung ini membatin di dalam hati. Maka setelah Choa Chai Kiong memanggutkan kepala, tidak lama kemudian Choa Tai Hiang sudah membawa masuk seorang yang berpakaian seperti sastrawan dan bermuka putih, inilah Cho Pot Jin dari Chiatong yang entah mempunjai urusan apa jauh datang kemari juga. Salju turun sedemikian kerasnya, maka aku yang rendah Cho Pot Jin terpaksa harus menjadi tamu dari Sam Kiong San Siung yang tidak diundang, demikian Cho Pot Jin berkata kepada tuan rumah. Choa Tai Kiong hanya memanggutkan kepala dan berkata, silahkan saudara Cho duduk dahulu. Cho Pot Jin tidak malu lagi sudah segera menarik kursi sendiri dan duduklah ia di situ dengan tidak memandang ke arah Tui Kie dan Hek Tiantong yang sudah datang terlebih dahulu dari dirinya. Setelah duduk di kursinya, baru Cho Pot Jin membuka matanya yang tadi dirapatkan itu. Kedatanganku kemari ini sebetulnya ingin, tapi tiba-tiba ia tidak meneruskan katanya. Sambil menunjuk ke arah Tui Kie dan Hek Tiantong ia berkata, Eh, siapakah dua tuan yang berada di sini? Mengapa aku belum pernah melihat sama sekali? Mukanya Hek Tiantong yang hitam tidak terlihat perubahan sama sekali, dengan dingin ia menjambungi ucapan orang tadi. Yang rendah adalah murid dari perkut Sin Kun yang bernama. Cho Pot Jin tidak membiarkan orang menghabiskan katanya, sambil tertawa ia memotong. Aku hanya ingin tahu nama saudara saja dan bukan saudara mempamerkan nama guru atau nenek moyang yang tidak ada sangkutannya sama sekali. Sebetulnya, si muka hitam Hek Tiantong sedikit jari juga terhadap Cho Pot Jin, maka ia sudah menonjolkan nama suhunya perkut Sin Kun yang disegani orang, tidak disangka sangat terlalu mendesak kepada dirinya, maka dengan dingin ia pun berkata. Yang rendah bernama Hek Tiantong. Dan entah bagaimana dengan nama sebutan saudara. Karena Hek Tiantong menanya seperti ini, maka mukanya Cho Pot Jin sudah menjadi masem. Siaw Tei E bernama Cho Pot Jin, katanya dengan sombong. Hek Tiantong menggelengkan kepalanya dan berkata sampai beberapa kali. Cho Pot Jin, Cho Pot Jin. Lalu dipandangnya tuan rumah Cho Taikiong dan menanja. Cho A Chung Chu, tahukah tentang nama Cho Pot Jin ini? Mengapa Siaw Tei E belum pernah mendengar sama sekali? Hek Tiantong sudah sengaja balik mengejai orang untuk membalas kata sombongnya Cho Pot Jin tadi. Maka mana mungkin Cho Pot Jin tidak mengerti? Seret terlihat ia mengeluarkan kipasnya yang segera disodorkan ke depan orang dan berkata, Nama Cho Pot Jin harus ditulis secara begini. Hek Tiantong juga bukan orang tolol, maka melihat orang menjerang dengan kipasnya, dengan sekali jam berat, ia sudah berhasil memegang kipas orang, lalu kipas didorong ke depan dan siap menjatuhkan orang. Tapi Cho Pot Jin yang sudah lama malang melintang di daerah Chiatong mana mudah dijengkangkan orang begitu saja? Ia pun mendorong ke depan sehingga berkutatanlah mereka berdua. Pada waktu ini dari luar tiba-tiba Ngelonong masuk seorang penjaga pintu yang berkata dengan gelagapan. Toh ayah, di luar ada. Tapi sebelum penjaga pintu ini dapat meneruskan katanya, mendadak ia jatuh husruk untuk tidak bangun lagi, berbareng dari luar juga sudah Ngelonong masuk dua orang yang cukup mengagetkan semua orang. Dua orang yang baru masuk itu terdiri dari satu Hwasio dan seorang Nikong Cho Ataikiong, Tio Ataihang dan Cho Ataihiong yang melihat kedatangannya Hwasio dan Nikoi ini belum dapat berbuat sesuatu apa, karena terlihat si Hwasio mengulurkan tangannya yang berbulu dan mementak ke arah Haktiantong dan Cho Pot Jin yang masih berkutatan mendorong atau merebut kipas yang berada di tengah-tengah mereka. Hari yang sedingin ini, siapakah yang memperebutkan kipas? Cho Pot Jin dan Haktiantong yang masih saling tarik merasakan satu tenaga besar yang menekan dada, tapi mereka tidak dapat melepaskan pegangan kipasnya, takut mendapat tekanan tenaga balik yang dapat mematikan dirinya. Si Hwasio yang tahu tidak mungkin dapat merebut benda dari tangan dua tokoh kuat sudah cepat merapatkan telapak tangan, dengan mencurahkan dan menjalurkan tenaga dalam kejari kanan menotok tengah kipas berkata lagi. Kena! Segera kipas terputus menjadi dua bagian, Cho Pot Jin dan Haktiantong masing terpental mundur dan jatuh ke kursi mereka. Tekanan tenaga mereka tidak berhenti sampai di situ saja dan dengan kursi yang diduduki oleh mereka, termundur lailah dua manusia ini. Si Hwasao yang baru datang tertawa berkakakan dan pentang mulut pula. Masing sudah mendapat setengah bagian. Satu pembagian yang sangat adil bukan yang manakah tuan rumah di sini? Biar aku mengenal terlebih dulu. Sebelum Cho Ataikiong, Cho Ataikiong, Cho Ataikiong dapat memberi jawaban, Niko yang masuk bersama-sama dengan si Hwasio sudah tertawa cekikikan. Kata Nja. Siapakah yang tidak mengenal dirimu? Cuan rumah ini sungguh keterlaluan sekali. Tentang dua orang teracir datang ini, bagi siapa saja yang pernah berkelana di dalam rimba persilatan memang tidak asing lagi. Mereka adalah Kim Lohon dan Puyong Ni Kou. Di sini perlulah rasanya untuk membuat sedikit penjelasan tentang Kim Lohon dan Puyong Ni Koui Wini. Ternjata Kim Lohon adalah anak murid keluaran Parta Ingo Taipei, tapi itu pun hanya asal mulanya saja dan kini ia telah diusir dari pintu perguruan, tidak mendapat pengakuan lagi. Dapat dibajangkan, Parta Ingo Pei sudah terkenal tidak wangi, jika sampai ia diusir dari pintu perguruan ini, terbuktilah betapa lebih tidak wanginya nama Kim Lohon. Tentang Puyong Ni Koui, bukan Puyong Hei, lebih daripada Seng Kauan, ia bersenjatakan Puyong Ciam atau jarum Puyong yang halus, dan ada satu kepandayan pula yang dimiliki olehnya, jaitu ilmu kepandayan Asjuromimo Biawim yang menjadi salah satu bagian dari ilmu Asjuromimo Tai Hoat. Tentang ilmu Asjuromimo Tai Hoat, para pembaca dipersilahkan membaca Kim Tuan atau Mutiara Pusaka. Dengan ilmu kepandayan Asjuromimo Biawim inilah seringkali Puyong Ni Koui menghipnotis orang yang akan dijadikan korbannya. Maka bukan sedikit musuh tangguh yang jatuh olehnya. Sebetulnya, dua orang ini jarang sekali bercampur menjadi satu, apalagi jalan bersama dengan tujuan sama. Hanya waktu itu memang istimewa dan mempunjai maksud serta tujuan bersama, maka berbareng mereka telah masuk ke dalam perkampungan Seng Kiong San Chiung. Tiga saudara Choua yang melihat kedatangannya, mulai terkejut, betul mereka tidak dapat menandingi nama besarnya empat manusia imperialis, namun cukuplah untuk membuat geger tempat yang didatangi. Sewaktu si muka hitam Hek Tiantong menjebut Pakut Seng Kun yang menjadi salah satu dari empat manusia imperialis, Kim Lohon dan Puyong Ni Koui masih dapat tertawa-tawa. Choua Tai Kiong, Choua Tai Heng dan Choua Tai Hiong hampir berbareng maju ke depan berkata, kami orang bersaudaralah yang menjadi tuan rumah, entah dengan maksud apa kedatangan kalian beramai kemari? Ii. Pertempuran di Seng Kiong San Chiung. Kim Lohon dan Puyong Ni Koui tidak menjawab pertanjaan tiga saudara Choua, tapi masing mengambil tempat duduknya dan menaruh pantat tepos mereka. Choua Tai Jin yang penasaran karena kipas mahalnya dipatahkan orang mulai bangun, dihadapinya Kim Lohon dan berkata, biasanya para hosyo itu meminta sedekah atas kerelaan hatinya yang diminta. Tadi kau begitu menongolkan kepala botakmu sudah segera menunjuk kipas ini, bagaimana jika aku mau memberikannya untuk sedekah saja? Berbareng, ia sudah melepaskan salah satu tulang kipas yang segera meluncur ke arah orang yang diarah. Kim Lohon memeramkan matanya dan berkata, terima kasih. Berbareng hosyo ini mengangkat sebelah tangannya, dengan hanya menggunakan dua jari ia menjepit datangnya tulang kipas tadi. Choua Tai Jin penasaran dan melemparkan tulang kipas patahan yang kedua. Kim Lohon masih belum mau membuka kedua matanya dan menjepit dengan jarinya pula. Choua Tai Jin kembali menimpuk dengan tiga tulang kipas secara beruntun, menuju ke tiga arah jalan darah yang tidak sama. Kim Lohon menggunakan ketajaman kuping dan kecepatan tangan menjambut tiga tulang kipas itu lagi. Choua Tai Jin mempereptali semua tulang kipas yang berjumlah empat belas batang, dengan menggunakan sedikit tenaga dalam, sekaligus ia menghujani orang. Tiba-tiba Kim Lohon membuka kedua matanya, dengan dipelototkan lebar ia bangun berdiri dari tempat duduk dan empat belas batang tulang kipas mulai bergelantungan dan menempel di jubah bajunya. Choua Tai Jin membanting kaki, kini di tangannya hanya tinggal batang patahan kipas saja, untuk langsung menjerang dengan batang kipas ini, tidak mungkinlah rasanya dapat membawa hasil yang sempurna, maka dengan gemas dilemparkannya ke arah anglo perapian. Kali ini agaknya copot Jin beker dia tepat, bara api berpentalan dan secara tidak langsung menjerang ke arah Kim Lohon. Kim Lohon tidak menjangka api dapat menjerang dirinya, ia mencoba lompat menghindari beberapa lelatu, tapi dua di antaranya telah membuat lubang angus juga di jubah Hoshio ini. Tiga saudara Choua yang melihat kedatangannya si Pin Chang Tui Kie, muka hitam Hek Tiantong, copot Jin, Kim Lohon dan Puyong Nikou sekalian saling pandang, jelaslah kini bahwa rumah mereka didatangi iblis rimba persilatan. Dengan perlahan Choua Tai Kieong berkata kepada adiknya yang ketiga. Loh Sem, orang ini bukan mudah untuk dihadapi, janganlah sekali-kali kalian berlaku sembrono. Choua Tai Kieong yang masih tidak puas terhadap tindakan saudara tua di dalam soal menghadapi anak kecil aneh itu telah mengeluarkan suara dari hidung. Aku berani pastikan, kedatangannya mereka mempunjai hubungan dengan si binatang kecil yang membawa-bawa belati hitam Kun Loon Pei. Hatinya Choua Tai Kieong tergerak, ia menengok ke arah ruangan dalam dan terlihat kepala kecilnya si anak yang menjelinap di balik pintu. Pada saat itu ia tidak dapat mencurahkan perhatikan terhadapnya menjuruh pergi atau lari, takut kalau iblis rimba persilatan itu mengetahui. Maka dikibaskannya tangan baju berkali memberi isjarat kepada si anak kecil agar dapat melarikan diri. Melihat gerak tangannya Choua Tai Kieong, si anak kecil sudah masuk kembali, tapi bukan ia pergi atau lari, malah bersembunji di balik pintu untuk mencuri dengar pembicaraan orang banjak tadi. Di ruangan tamu sudah terlihat si pinjang tui kiai berdiri, kata Nja. Cui Ye, kedatangan kita kemari biarpun tidak berjanji dulu satu dengan yang lain, namun sudah dapat dipastikan ada membunjai satu tujuan, mungkinkah dengan beramai-ramai meminta kepada tuan rumah secara paksa? Copot Jin menggeleng-gelengkan kepala. Lebih baik mengadakan pertandingan, katanya. Bagus, sambung pu yang ikau. Hanya terbatas bagi kita orang, si muka hitam Hek Tiantong juga bicara. Kim Lohan menggeleng-gelengkan kepala, katanya. Menurut pendapatku, di antara kita boleh diadakan pertandingan dan siapa yang mendapat kemenangan, itulah orang berhak menerima. Termasuk tiga tuan rumah juga, bila mereka bersedia mengikuti pertandingan kita. Tiga saudara Choa yang mulai dibawa-bawa tidak puas, maka terlihat Choa Taikyong maju berkata. Kalian dengan berjumlah besar secara tiba-tiba membuat kunjungan ke perkampungan kami, tapi dengan maksud tujuan apakah hendak membawa tuan rumah segala? Si Pin Chang Tui Kye tertawa. Lebih baik kita bertanding menentukan kemenangan, baru bicara lagi. Tiga saudara Choa juga bukan manusia yang mudah dihina, maka mereka terdiam mendengar tantangan itu. Choa Tai Hang dan Choa Tai Hiong berunding sebentar, berbareng mereka berkata kepada Toa Konja. Toa Ka, di dalam perkampungan Sam Kiong San Shun kita, benda apakah yang dapat menarik dan memancing kedatangan mereka? Kecuali anak itu dengan belati hitamnya. Buat apa kita mencari penjakit membuat perlawanan? Serahkan saja anak itu kepada para iblis ini, bukan lebih baik daripada mengadu jiwa. Tapi, Choa Tai Hiong tidak sependapat dengan adiknya, dengan menekuk muka ia membentak. Mengapa kalian dapat berpikiran seperti ini? Sudah terang maksud mereka hanya pada anak ini, jika sampai terjadi anak ini dibawa lari atau jatuh ke dalam tangan mereka, dan sewaktu kabar ini tersiar keluar, di mana harus menaruh muka kita. Choa Tai Hiong tertawa dingin. Muka terang. Muka terang katanya geram. Berapakah harganya muka terang itu? Dapatkah kita membiarkan perkampungan Sam Kiong San Shun termusnah? Biarpun Sam Kiong San Shun akan termusnah, aku juga tidak dapat membiarkan kalian menjerahkan anak itu kepada mereka, aku tidak akan membiarkan kalian melakukan pekerjaan hina. Katanya tegas. Mukanya Choa Tai Hiong berubah pucat. To'ako, jeritnya. Apakah sudah dapat memastikan wanita baju merah itu orang baik? Bagaimana jika kita salah menolong anaknya seorang jahat? Pikirlah, mana mungkin seorang baik dapat mencuri belati hitam Kun Lunpei? Choa Tai Hiong yang sependapat dengan adiknya terdiam dan memandang ke arah To'akonya untuk meminta putusan. Choa Tai Kiong termenung sejenak, tapi tidak lama ia berkata. Biarpun ia seorang jahat, tapi si anak yang tidak ada kesalahannya mana mungkin dapat dibawa-bawa janganlah kalian berdebat lagi. Segera kalian pergi menjingkir dahulu, urusan di sini serahkan kepadaku. Choa Tai Hiong dan Choa Tai Hiong masih mencoba berkata, tapi Choa Tai Kiong sudah membalikan badan menghadapi Tui Kiong sekalian lagi. Tidak lama terdengar puyang Nikou berkata. Mari kita segera mulai. Choa Tai Hiong dan Choa Tai Hiong yang tahu tidak dapat merubah sikap To'akonya, sambil membanting kaki berjalan keluar meninggalkan Sam Kiong San Cheung. Kini di dalam ruangan tamu hanya tinggal enam orang, si Pin Chang Tui Kie, Muka Hitam Hek Tiantong, si Hwasyo Kim Lohon, si Nikou Puyong Nikou, Coopet Jin dan Tuan Rumah Choa Tai Kiong. Si Pin Chang Tui Kie yang mulai mempertontonkan ilmu kepandayan dan membuka pertandingan sudah mengeluarkan tongkatnya berkata. Bagaimana jika mengadu meringankan badan dahulu? Sebelum ada orang yang memberikan penjahutan, tiba-tiba Anjelonong masuk pula seorang pelajan yang segera berkata ke arah Choa Tai Kiong. To'aya, di luar ada seorang pengemis tua dan seorang gadis cilik yang hampir mati kedinginan, mereka sedang meminta makan kepada beberapa orang kita. Sebelum si pelajan bicara, Choa Tai Kiong sudah menduga didatangi tokoh ternama lagi, tidak taunya hanya dua pengemis biasa yang meminta makan, maka ia sudah menjuruh si pesuruh memberikan apa yang diminta dan siap melihat pertandingan yang akan segera dimulai. Tapi, tiba-tiba hatinya Choa Tai Kiong menjadi tergerak. Mungkinkah seorang pengemis yang berkepandayan tinggi tanjanya di dalam hati? Maka ditahannya pula si pelajan dan menanja. Pengemis tua yang bagaimana? Si pelajan sampai bingung mendapat pertanjaan ini, ditata onya sang majikan dan berkata, pengemis tua yang kotor dan gadis yang dibawanya pun kurus seperti sudah lama tidak makan. Hatinya Choa Tai Kiong tergerak. Harus diketahui di hari yang sedingin ini, orang biasa yang mengenakan pakaian tebal pun masih merasakan dinginnya hawa, apalagi hanya pengemis biasa, mana mungkin mereka dapat tahan salju dan hawa dingin? Kecuali orang itu mempunjai latihan tenaga dalam yang cukup tinggi sehingga tidak takut hawa dingin menjerang tubuh. Silahkan mereka masuk, perintah Choa Tai Kiong kepada pelajannya. Baru pertama kali si pelajan mendengar sang majikan menggunakan istilah silahkan terhadau searang pengemis biasa, ia terheran-heran dan memandang ke arah Choa Tai Kiong sekian lama, takut salah dengar atau salah bicara. Tapi setelah mendapat kepastian bahwa kupingnya tidak salah dengar, baru ia keluar menjilahkan pengemis yang dimaksud masuk ke daya meruangan tamu. Tidak lama kemudian terlihat seorang pengemis tua yang kurus dengan terbungkuk-bungkuk dan gerakan lambat masuk ke dalam ruangan. Di belakang jah terlihat seorang gadis cilik yang kurus kering, dengan pakaian yang compang-camping, tulang badan yang hanya terbungkus kulit saja mengikutinya. Melihat kejadian ini, hatinya Choa Tai Kiong dingin kembali. Ternjata hanya dua pengemis biasa dan bukan apa yang seperti diharap-harapkan tokoh pengemis yang ternama. Tapi hatinya Chung Chu dari Sam Kiong San Shun ini tidak dapat disamakan dengan kedua adiknya, ia bersifat tualas asih, setelah menjilahkan orang masuk, tidak mungkin dapat mengusirnya lagi, ruangan tamunya ini pun cukup luas dan besar, untuk menambah nol orang lagi pun tidak akan menjadi sempit, apalagi orang saja. Maka ia segera memberi perintah kepada pelajan jah. Tambah satu anglo perapian lagi di sana, biar mereka menghangatkan badan dahulu. Kemudian bawalah sisa makanan dan berikan kepada mereka agar tidak terlalu kelaparan. Si pelajan dapat bekerja sebat agar menjenangkan majikannya, maka tidak lama, apapun sudah sedia di sana. Si pengemis tua mengaturkan terima kasihnya dan berkata kepada Choa Tai Kiong. Terima kasih. Lalu dengan tindakan lambat yang boleh dikatakan merampas dan mengajak kawan kecilnya menuju ke pojok ruangan berjongkok di sana memanaskan diri mereka. Si Pin Chang Tui Kie yang sudah siap untuk mempertontonkan ilmu keandayan jah menjadi batal karena masuknya pengemis tua ini. Tadinya, seperti apa yang Choa Tai Kiong duga, ia pun menjangka akan kedatangan seorang tokoh pengemis ternama, tidak taunya hanya pengemis biasa saja. Maka ia pun siap melanjutkan gerakan yang tertunda, terlihat ia mengambil dua buah media yang dibuat saling sambung kaki mengelilingi anglo api, selesai ia membuat pengaturan, dengan sebelah kaki ia lompat naik ke atas pinggiran meja dan nangkering di sana berkata, Jarak di antara dua media ini tidak seberapa namun care inilah yang termudah untuk menguji kepandayan meringankan badan di antara kita. Selesai berkata, Tui Kie sudah lompat keseberang pinggiran meja yang lain jadi seberang sana. Cho Po Jin, Hek Tiantong, Choa Tai Kiong, Kim Lohon dan Puyong Nikou menjaksikan permainan Tui Kie ini dengan hati yang tidak sama, kecuali Choa Tai Kiong, mereka mengharapkan Tui Kie dapat jatuh ke tengah-tengah anglo api dan terbakar bajunya. Sayang kencataan tidak demikian, Tui Kie biarpun pinjang pakinya, ilmu meringankan badan yang dinamakan tangga ke langit sudah dilatih cukup sempurna. Maka bagaikan orang naik tangga saja ia sudah tiba di arah seberangnya. Cho Po Jin yang selalu menghina orang tertawa berkah-kakan. Kepandayan tangga ke langit apa liha inja Tui Kie marah membentak. Saudara Cho mempunjai ilmu yang terlebih lihai lagi, bukan? Silahkan dipertontonkan. Cho Po Jin dengan lenggang naik di pinggiran meja yang pertama, maka tidak seperti Tui Kie yang lompat ke depan, ia hanya bertindak maju di tengah udara bebas dengan mengeluarkan kaki kirinya, kemudian kaki kanan menjusul dan tiba di pinggir meja lainnya. Demikian ia menggunakan ilmu tipu berdialan di udara menjaingi lawannya. Selesai ia mempertontonkan, terdengar Cho Po Jin tertawa lagi. Ilmu berdialan di udara jika dibandingkan dengan naik ke tangga langit bagaimana? Sebetulnya ilmu kepandayan berjalan di udara berada di bawah dari naik ke tangga langit, tapi di tempat ruangan yang sekecil ini, apalagi jarak di antara kedua meja tidak terlalu jauh dan meja pun tidak tinggi, maka jika dilihat sepintas lalu Cho Po Jin memang mempunjai gerakan yang terlebih indah dari lawannya. Lain pula jadinya bila ia disuruh melewati dua tebing tinggi, ilmu naik ke tangga langit tetap dapat sampai ditujuan dengan mudah, tapi tidak mungkin ilmu jalan di udara dapat digunakan olehnya. Karena adanya teladan dari Cho Po Jin tadi maka semua orang dapat melewati dua meja dengan mudah, termasuk Cho Ataikiong yang mempunjai kepandayan di bawah mereka semua pun dapat melewatinya juga. Mukanya Tui Keterlihat Masam, kemudian ia menanya ke arah tuan rumah. Cho Ataikiong, menurut pendapatmu, ilmu meringankan badan siapakah yang lebih unggul tadi? Cho Ataikiong tidak menjangkau orang dapat menanya ke soal ini, sebagai seorang Tai Hiap atau pendekar besar, ia mempunjai sikap yang adil dan jujur, maka setelah dipikir sebentar berkata, jika menurut ilmu kepandayan, sudah tentu ilmu kepandayan saudara Tui yang dinamakan naik ke tangga langit itu yang tertinggi, sayang saudara Tui harus bertongkat sehingga kehilangan keindahannya. Pu Yang Nikou tidak rela jika diharuskan mengaku Tui Kie menang, maka cepat ia berkata, Anggaplah seri saja, maka pertandingan boleh diganti dengan ilmu tenaga dalam. Tui Kie sangat menjesal tidak mengajak mereka bertanding di luar ruangan, ilmu kepandayan naik ke tangga langit yang dapat mendaki sampai tingkat gunung mana mungkin dapat dikalahkan oleh mereka. Mendengar Pu Yang Nikou mengatakan seri dan kenjataan semua orang telah dapat melewati dua meja dengan selamat, maka ia hanya dapat mengeluarkan suara dari hidung hektometer dan berkata, perkataan seri yang enak. Tapi ia tidak mau banjak berdebat lagi, tongkatnya dilintangkan di dada dan berkata kepada mereka, tongkat ini adalah tongkat baja, silahkan kalian saksikan. Dengan kedua tangan memegang dua belah hujung, Tui Kie mulai membengkokkan tongkat bajanya, kemudian dengan satu gentakan lagi ia telah membuat tongkat lempang kembali. Kalian boleh meneladani perbuatanku tadi, katanya Njaring. Tapi, Tui Kie lupa bahwa orang yang sedang berkumpul di ruang tamunya Choa Taikyong itu adalah iblis kenamaan semua, maka sebagai orang pertama terlihat si muka hitam Hek Tiantong maju melakukan pekerjaan yang tidak terlalu sukar baginya. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Tui Kie, Tiantong juga sudah menekuk tongkat baja dan melempangkannya kembali. Jika Hek Tiantong dapat bekerja dengan mudah, demikian pula dengan orang lainnya, mereka menelad apa yang telah disaksikan dan tidak ada satu yang tidak lulus dari ujiannya. Tui Kie menjambuti tongkatnya kembali dari puyang Nikow yang teracir dan berkata, Pertandingan seri lagi, bukan? Terpaksa kita harus bertanding melalui kepandaian. Mari, siapa yang mulai? Kim Lohan tertawa berseri seri dan menghampiri orang. Biar aku yang memberikan perlawanan terhadapmu, katanya. Tui Kie tidak banjak ruwa lagi dan mengempelang dengan tongkatnya, Kim Lohan juga sudah mengeluarkan pentungan Hoshio dan terang dua senjata beradu menerbitkan suaran jaring yang tidak terhingga. Melihat Tui Kie dan Kim Lohan sudah mulai dengan pertandingan mereka, dengan menunjuk ke arah si muka hitam Hek Tiantong, copot jin membentak. Hitam, mari kita berdua membuat perhitungan. Hek Tiantong sebagai muridnya Perkut Sin Kun yang menjadi salah satu dari empat manusia imperialis bukan sedikit memberikan gengguannya terhadap sesama manusia, melihat ditantang orang secara terangan, tentu saja menjadi marah, terlihat dengan pecut panjang ia membuat penjerangan. Tio Pot Jin tertawa. Seret dan pedangnya sudah terhunus membuat perlawanan dan membuka medan pertempuran yang kedua di ruangan tamunya Choa Taikyong. Empat orang sudah cukup untuk membuat dua medan pertempuran, kini hanya tinggal Puyang Nikol dan Choa Taikyong yang belum mendapat pekerjaan maka dengan menunjuk ke arah tuan rumah, si Nikol mendahului bicara. Choa Taikyong, maafkanlah orang yang membuat kedosaan. Terlihat Nikol ini melemparkan Puyang ciamnya mengarah orang. Choa Taikyong tidak dapat disamakan dengan dua adiknya, bila Choa Taikyong dan Choa Taikyong tidak mempunjai jali dan tidak mempunjai kepandaian berarti, Chung Chu Sem Kiyong San Chuuk masih tidak menakuti lima orang tamunya yang galak, maka melihat datangnya Puyang ciam, dengan mengeleskan diri ia mengeluarkan goloknya. Demikianlah, dengan golok di tangan Choa Taikyong memberikan perlawanan terhadap Puyang Nikol yang menggunakan senjata berbentuk bunga Puyang sebagai pegangannya. Enam orang sedang membuat pertempuran di dalam tiga gelanggang, si anak yang sedang dijadikan barang rebutan mengintip dari balik pintu, maka kedatangannya si pengemis tua dengan gadis ciliknya, ia pun dapat melihat dengan jelas. Dari gadis cilik berpakaian compang-camping dan kurus kering itu, pikirannya si anak tergerak. Mungkinkah ia telah kehilangan ibunya juga sehingga terlunta-lunta dan harus mengikuti pengemis tua meminta-minta pikirnya. Mengingat sang ibu, hatinya anak ini menjadi pelu. Ibunya kini telah meninggalkan dunia yang fana dengan tidak menjebut sebab kematiannya yang paling membuat ia kesal, ialah belati hitam yang sudah kepunjaan mereka masih disebut menjadi milik Kunlunpei. Si anak masih merenungkan kejadian lama, maka dengan tidak terasa telah menonggolkan kepalanya. Si gadis pengemis terjata mempunjai pandangan matah, tajam, melihat nonggolnya satu kepala kecil, cepat didekatinya sang kakek dan mengucapkan sesuatu apa. Si pengemis tua dengan tidak menolahkan kepala lagi sudah menggeleng-gelengkan kepalanya sampai berkali-kali tanda tidak setuju. Iiii. Si anak jating jatuh ke dalam jurang. Nonggolnya satu kepala kecil itu juga dapat dilihat oleh si muka hitam Hek Tiantong yang kebetulan menghadapinya, maka cepat ia meninggalkan copot jin yang menjadi lawannya dan mengulurkan tangan menjamret si kepala kecil ini. Kesempatan ini digunakan baik oleh copot jin yang segera mengirimkan serangan telapak tangan kirinya. Bek sekali, belakang gegernya Hek Tiantong telah terkena satu pukulan yang hebat. Biarpun Hek Tiantong telah terluka, sebagai anak muridnya pekut sin kun yang ternama manusia hitam ini tetap dapat bekerja sebat dan mencekal tangannya si anak jatim. Si anak jatim tidak mau dibawa orang dengan tidak ada perlawanan, terlihat tangan lainnya mengeluarkan belati hitam yang segera mencoba nusuk ke arah lawannya. Berani kau melawan bentak Hek Tiantong sambil mementil pergi belati orang. Si anak yang tahu bahagia mengancam berteriak. Coatai Hyap. Sayang Coatai Kiong tidak dapat mendengarkannya, sebaliknya si pincang Tui Kie dan Kim Lohon yang dekatlah yang didatangkan. Cepat Hek Tiantong menotok jalan darah lemesnya si anak yang segera dibawa lari dan disusul oleh Tui Kie dan Kim Lohon. Co Pui Jin di dalam soal ini masih ketinggalan, maka ia hanya dapat membuat pengejaran di belakangnya Kim Lohon saja. Matanya Puyang Niko yang menempur Coatai Kiong terjata cukup lihai, maka ditinggalkan Seng Lawan dan turut di belakang Co Pot Jin. Sewaktu Niko ini lewat di pintu, dilihatnya belati hitam, tapi bukan dipungut, malah disepak pergi, takut ketinggalan oleh kawan lainnya. Hanya Coatai Kiong seorang yang tidak tahu sesuatu apa. Mungkinkah pokut Seng Kun telah tiba, sehingga mereka lari semua pikirnya. Tapi begitu matanya tertumbuk dengan belati hitam yang ketinggalan di pintu, keheranannya Coatai Kiong tidak terhingga. Sudah terang kedatangan lima orang tadi disebabkan oleh belati hitam ini, mengapa dapat ditinggalkan begitu saja? Mungkinkah di dalam tubuhnya si anak kecil masih ada sesuatu pusaka lainnya lagi yang dapat lebih menarik perhatian mereka? Maka dipungutnya belati hitam itu dan menjusul keluar, di sana, kecuali salju yang masih memutih, sudah tidak terlihat bajangannya lima orang lagi. Terhadap anak kecil itu, Coatai Kiong mempunjai semacam perasaan suka, maka sudah tentu ia tidak membiarkannya terjatuh ke dalam tangan orang jahat, dengan mengikut arah telapak kaki ia mulai membuat pengejaran juga. Tidak lama jauh di depannya sudah terlihat bajangannya lima orang yang dikejar, tapi kekagetannya Chung Chu Sem Kiong San Shun ini tidak terkira, terjatuh Hek Tiantong sudah menuju ke arah lembah patah tulang yang terkenal berbahagia. Demi keselamatannya si anak kecil dan demi keselamatannya semua orang juga, terpaksa Coatai Kiong berteriak disertai dengan tenaga dalam nja. Chuya sekalian harap dapat menahan diri dahulu, di depan adalah daerah lembah patah tulang. Nama dari lembah patah tulang sudah terkenal oleh mereka, tapi bukan tidak mungkin orang menggunakan tipu agar mereka dapat menghentikan lari sehingga mudah untuk dikejar. Demikian pikiran mereka semua, maka dengan tidak menghiraukan teriakannya Coatai Kiong, Hek Tiantong berlima sudah meneruskan juga larinya. Hek Tiantong yang lari paling depan tiba-tiba merasakan kakinya sudah tidak mencentuh tanah lagi, matanya berkunang-kunang karena luka yang diderita dan dengan masih membawa si anak kecil, ia sudah terjatuh ke dalam lembah patah tulang. Maka sewaktu Coatai Kiong tiba di sana, hanya terlihat Kim Lohon, Cooput Jin, Tui Kia dan Puyong Niko yang bengong terlongong memandang ke arah di mana jatuhnya Hek Tiantong tadi. Coatai Hiap, Tiba-tiba Sipin Chang Tui Kia menanya, Jika terjatuh dari sini, mungkinkah masih ada harapan hidup lagi? Coatai Kiong yang masih marah mengeluarkan suara dari hidung. Hektometer. Aku sendiri belum pernah jatuh, siapa yang tahu hidup atau tidak hidup, Tapi Kim Lohon yang tidak setolol orang sudah mencabut salah satu pohon besar yang segera dilemparkan ke arah jurang tadi. Mereka harus menunggu lama baru terdengar suara keruluk-keruluk tanda dari pohon tadi mencentuh tebing jurang. Oh, lembah patah tulang dalam Puyong Niko seperti mengeluarkan pujiannya. Maka, sudah dapat dipastikan bocah itu pun tidak dapat hidup lagi, sambung Cooput Jin. Coatai Kiong mengeluarkan suara dinginnya menanja. Jadi maksud kalian hanya anak itu? Betul Sipin Chang Tui Kia berkata. Coatai Kiong masih mencoba menahan kemarahannya dan menanya lagi. Apakah dendam anak itu dengan kalian semua? Apa kalian menghendaki belati hitamnya? Tui Kia tertawa dingin. Biarpun belati hitamnya menjadi pusaka dunia, aku Tui Kia tetap daoat merajarlah dengan tidak menggunakannya, ia berkata. Dari katanya ini, Coatai Kiong dapat memastikan di tubuhnya si anak masih ada sesuatu yang lebih berharga daripada belati hitam, maka dengan heran ia menanja. Apakah yang kalian ingini di dalam tubuhnya anak itu? Tui Kia tidak menjawab, tapi balik menanja, Coatai Hiap, sudah berapa lamakah kau tidak mengunjungi daerah Tionggoan? Kira hampir setahun. Inilah sebabnya, Tui Kia berkata dingin. Jadi kau masih belum tahu bahwa Leng Xiaocu yang menjadi toako dari Kunlun Cicu, tujuh tokoh Kunlun, telah bunuh diri pada dua bulan yang lalu? Coatai Kiong kaget tidak terhingga. Menurut apa yang diketahui, Kunlun Pei, biarpun ilmu kepandayan mereka tidak merata, Leng Xiaocu yang menjadi toako inilah yang paling istimewa, maka mana mungkin dapat membunuh diri secara begitu saja? Ia terpekur sebentar dan menanja. Apakah kau tidak salah dengar? Tui Kia mempelototkan Matu berkata, sudah tentu kejadian betul. Setelah Leng Xiaocu membunuh diri, maka partai Kunlun Pei pun runtuh, enam tokoh lainnya pun lenjap entah pergi kemana. Ada kejadian ini kau tidak mengetahui sama sekali? Coatai Kiong menggeleng-gelengkan kepala, ia tidak menjangka Kunlun Pei dapat termusnah. Tapi tentang sebabnya dari kemusnaan ini, ia sendiri memang belum pernah mengetahui sama sekali. Apa mempunjai hubungannya dengan wanita baju merah dan anak kecil itu pikirnya? Maka dengan hati di dekatinya pinggir jurang dan melongo ke bawah untuk melihat-lihat si anak yang terjatuh bersama-sama dengan Hek Tiantong. Karena inilah, tiba-tiba dilihatnya satu kejadian aneh, jauh di seberang tebing terlihat dua bajangan yang berjalan cepat, itulah si pengemis tua dan gadis ciliknya. Heran, pikir Coatai Kiong di dalam hati. Mengapa tiba-tiba mereka dapat berada di sana? Maka dengan pikiran kusut ia kembali lagi ke rumahnya, langsung ia menghadapi orangnya dan menanja. Ong Sin, pada sebelum kejadian ini, apakah kau pernah melihat pengemis tua tadi? Ong Sin adalah si pelajan yang membawa si pengemis tua dan gadis pengemis berdua masuk ke dalam ruangan, maka Coatai Kiong segera menanya kepadanya. Ong Sin kaget mendapat pertanjaan ini, dengan gugup ia berkata, Hah, mungkinkah mereka telah mencuri sesuatu? Sebagai seorang rendah, pikirannya Ong Sin sudah ke tempat yang bukan, Coatai Kiong tertawa di dalam hati berkata, Aku hanya menanjakan dirimu, Pernahkah kau melihatnya sebelum terjadi nja kejadian ini? Ong Sin menggeleng-gelengkan kepala menjawab, Belum pernah sama sekali. Coatai Kiong mengibaskan tangannya dan berkata, Kau pergilah. Dan sekalian cari dia dan Sam ya, panggil mereka pulang saja. Tidak lama kemudian, Coatai Kiong dan Coatai Kiong sudah berjalan masuk, Melihat Toakonya tidak menderita sesuatu apa, Coatai Kiong sudah menanja. Toako, Bereskah urusan semua? Coatai Kiong memanggutkan kepala terdiam. Toako, Coatai Kiong juga turut bicara. Kita orang di luar mendapat kabar tentang rimba persilatan. Apa bunuh dirinya Leng Xiaocu dan runtuhnya Kunlun Pei Potong Sang Toako? Jadi Toako juga sudah tahu? Tanya Coatai Hong. Aku juga tidak tahu jelas. Coba kau tuturkan semua kejadian, kata yang ditanya. Di tengah jalan kita bertemu dengan dua muridnya Pek Po Chu, kata Coatai Hong yang mulai dengan ceritanya. Menurut nenuturan mereka, yang baru kembali dari daerah Tionggoan, Partai Kunlun Pei sudah jatuh berantakan, Leng Xiaocu yang menjadi pemimpin sudah bunuh diri, sisa dari Kunlun Cicu lenjap tidak ketahuan, Kunlun Cap Siahyap juga menjembun jikan diri tidak keluar Keng O lagi. Tentang sebabnya? Tentang sebabnya, menurut apa yang mereka tahu ada hubungannya dengan seorang wanita baju merah dan anak kecilnya. Dan menurut dugaan, enam dari Kun, Lun Cicu dan empat belas orang Kunlun Cap Siahyap sedang membuat pengejaran terhadap ibu dan anak ini. Coatai Kiong termenung memikirkan anak yang dikatakan oleh adiknya tadi, mungkinkah enam Kunlun Cicu membuat pengejaran terhadap wanita dan anak yang tidak berdajah jika melihat dari sifat dan kelakuan Kunlun Pei, kejadian ini sungguh mustahil sama sekali. Coatai Hang sudah melanjutkan penuturanja. Toako, apa kau tahu maksud dari pengejaran mereka itu? Ternjata belati hitam, Kunlun Sin Siah dan Cian Lian Soat Som yang menjadi tiga pusaka Kunlun Pei telah terjatuh ke dalam tangan ibu dan anak ini. Coatai Kiong menjadi kaget. Apa ibu dan anak yang kemarin itu tanjanya Coatai Hiong tertawa. Toako, kau tidak menjangka, bukan tanjanya. Dimanakah kini binatang kecil itu? Dari paras mukanya sang adik, Coatai Kiong sudah dapat melihat kerakusan dan ketamakan yang menjemukan, dengan hati tidak senang ia berkata. Anak itu telah dibawa lari oleh Hak Tiantong dan terjatuh ke dalam jurang lembah patah tulang. Coatai Hiong seperti kecewa dan menanja. Ada sesuatu kah yang ditinggalkan, Ja? Belati hitamnya masih berada di sini, sambil mengeluarkan belati yang ketinggalan, Coatai Kiong berkata. Coatai Hiong membanting-banting kaki. A-a-a-a, hanya barang yang paling tidak berharga dari tiga pusaka tadi, ia mengeluh. Ia terdiam sebentar dan kemudian mendekati Kuping Toakonya berkata perlahan. Toako, barang yang paling berharga tentu tidak berada di dalam tangan jasi bocah, majat wanita baju merah itu baru kita pendam kemarin, bagaimana jika kita gali dan mencari dua pusaka lainnya di sana? Biarpun Coatai Kiong tahu bahwa Kunlun Sin Siye, Kitab Pusaka Kunlun, dan Cian Lian Soat Som, sematia mobat yang dapat menjembuhkan ribuan penjakit, ada lebih berharga sepuluh kali daripada belati hitam, tapi Toako ini tidak mempunjai hati serakah sama sekali, maka ia tidak setuju dengan segala keserakahan seng adik dan cepat membentak. Loh Sem, apa yang kau mau kerjakan? Pekerjaan rendah ini bukanlah pekerjaan yang kita harus lakukan. Coatai Hang dan Coatai Kiong yang melihat Toako mereka sudah menjadi semarah ini menjadi takut sendiri, maka melihat dua adiknya yang harus dikasihani. Menjadi setakut ini, hatinya Coatai Kiong tidak tega, terdengar ia berkata perlahan. Hilangkanlah ketemahan kalian itu, janganlah melakukan pekerjaan yang menimbulkan kemarahan orang. I.V. Si gadis pengemis memberikan pertolongannya yang pertama. Di malam kedua, Coatai Kiong yang tidak bisa tertidur memikiri kejadian aneh yang dialami tiba-tiba dapat mendengar gonggongannya suara anjing beberapa kali. Gonggongan anjing ini sangat aneh sekali, seperti ada sesuatu apa yang membekap saja, suara mereka dapat lenjap dengan mendadak pula. Cepat Coatai Kiong lompat bangun dari tidurnya dan membuat pemeriksaan. Tiba di luar perkampungan, terlihat majat dari tiga anjing penjaganya dengan kepala pecah bagaikan terkena pukulan tenaga dalam. Maka dan sini, Coatai Kiong sudah dapat memastikan kedatangan musuh tangguh lagi di perkampungan Sam Kiong sanjungnya. Memeriksa daerah sekitarnya, Coatai Kiong tidak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan, mungkinkah mereka yang datang kembali? Pikirnya. Maka bila betul mereka yang datang kembali, sudah dipastikan kuburan wanita baju merah itulah yang akan dijadikan sasaran pertama, maka cepat cungcu ini mengganti arah dan menuju ke sana. Betul saja. Sebelum tiba di tempat tujuan, Samar Coatai Kiong sudah dapat melihat ada seseorang yang sedang melakukan penggalian kuburannya si wanita baju merah. Didekatinya lagi dan terjata orang ini adalah si pincang yang pernah membuat pengacauan. Hatinya Coatai Kiong menjadi marah dan membentak. Orang si Tui, perbuatanmu ini apa tidak memalukan? Tui Kie yang melihat dipergoki orang tidak menjadi malu, malah dengan sikap dingin berakata. Coatai Hiap, wanita di dalam kuburan tidak mempunyai hubungan sesuatu apa denganmu, buat apa kau banjak rel? Coatai Kiong yang sudah dibuat marah tidak memberikan jawaban, tapi goloknya dikeluarkan dan membacok ke arah tangan orang. Tui Kie lompat menjingkir, dengan tongkat ia menangkis datangnya serangan golok. Terang golok dan tongkat beradu, mereka mempunyai kekuatan yang sama dan siapapun tidak ada yang unggul. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar satu suara siulan yang seperti jeritan setan. Dengan tidak terasa, Tui Kie dan Coatai Kiong sama lompat mundur dar kedudukan jamasing. Suara aneh baru terdengar dari jauh, tapi sebentar saja sudah datang dekat di daerah dua orang yang baru bertempur. Mengikuti arah suara ini, Tui Kie dan Coatai Kiong menolahkan kepala mereka ke sana dan helas. Tidak jauh dari kuburannya si wanita baju merah terlihat seorang berbadan kaku bagaikan majat, wajahnya orang ini menjerupai wajah kuda, panjang dan melurus ke depan. Dengan parasnya yang kepucat-pucatan sudah cukup untuk menakutkan orang, apalagi melihat matanya yang tidak dapat dibedakan putih dan hitam, sehingga sukar untuk memberdakan keasliannya yang menjadi satu manusia. Kedatangannya orang ini membuat Tui Kie dan Coatai Kiong menghentikan pertempurannya dan menduga-duga siapakah orang berwajah kuda bagaikan majat ini. Orang berwajah kuda melihat dua orang memandang dengan keheran-heranan, tiba-tiba membentak. Mengapa kalian berdua berhenti menggali? Namanya si Pincang Tui Kie dan Coatai Kiong dari Sam Kiong San Shun Coatai Kiong sudah terkenal lama maka belum pernah mereka dibentak seperti ini. Dengan rasa tidak puas mereka menanja. Siapa kau? Orang ini tidak memberikan jawaban, malah membentak lagi. Kalian disuruh menggali kuburan, mengerti? Bukan untuk menanjakan nama orang. Tui Kie semakin marah dan geram nja. Jika aku tidak mau menggali, kau mau apa? Orang ini menggeram dan menubruk ke arah si Pincang, orang yang bituburuk pun tidak mau mengalah dan mengajun tongkatnya. Tapi, hanya terdengar suara yang seruh dan bak, tiba-tiba Tui Kie sudah terjatuh dari tengah udara dan numperah di tanah dengan tidak bergerak lagi. Tongkatnya terlihat sudah menjadi bengkok bagaikan gelang dan bagaikan ular saja melilit tuannya sendiri. Kejadian ini sungguh berada di luar dugaannya Coatai Kiong, ia tidak menjangka dengan kekuatan si Pincang, di dalam segerakan saja sudah dapat ditundukan orang. Orang itu setelah mengalahkan Tui Kie mulai menghadapi Coatai Kiong lagi dan membentak. Orang itu tidak menggali, kau seorang sajalah yang menggalinya. Coatai Kiong sudah mengeluarkan belati hitamnya, ia siap mengadu jiwa dan berkata menantang. Wanita di dalam kuburan, biarpun tidak mempunjai hubungan sesuatu apa dengan diriku, tapi karena orangnya telah mati dan dikubur, buat apa untuk menggalinya lagi? Aku tidak mau menggali. Orang itu yang melihat belati hitam dapat berada di tangannya Coatai Kiong tertawa dingin. Tiga pusaka Kun Lunpei sudah ada satu yang kelihatan, lekas bawa kemari badannya bergerak menubruk ke arah mangsa yang kedua. Coatai Kiong yang mengetahui masih bukan tandingan orang, cepat lompat menjengkir dengan melintangkan belati hitamnya. Orang ini penasaran dan menubruk untuk kedua kalinya. Dan di saat yang sangat berbahaja inilah, tiba-tiba terdengar satu suara orang ketiga. Hei, berhenti. Aku mempunjai ucapan yang mau disampaikan. Gerakannya orang aneh itu menjadi lambat sedikit mendengar ada orang yang masih berani menghalang-halang niat tania dan kesempatan inilah digunakan baik oleh Coatai Kiong yang melompat pergi. Tapi Coatai Kiong menjadi kaget, karena orang yang baru datang ini ialah si gadis pengenmis yang pernah mendatang rumahnya. Ia takut gadis cilik ini menjadi korban keganasan orang, maka sambil menghadang di tengah jalan berkata kepada Anja, Nona kecil, lekas kau menjingkir dari sini. Tapi si gadis kecil tidak mendengar bujukan ini, dipandangnya Coatai Kiong dengan pandangan matu mencela sebentar, kemudian berkata lagi kepada orang yang bermuka kuda. Hei, jangan kau mengganggu Coatai Hiap. Orang itu mana dapat mendengar perintahnya seorang pengemis kecil yang tidak ada namanya, maka tangannya sudah siap diulurkan menangkap Coatai Kiong lagi. Si gadis mendelikan matu dan membentak. Hi aku sudah mengatakan tidak boleh mengganggu Coatai Hiap. Coatai Kiong yang melihat keberaniannya gadis cilik ini memuji di dalam hati, tapi ia tetap menghadang dan takut siorang bermuka kuda itu menurunkan tangan jahatnya, maka ditariknya tangan kurus si gadis pengemis dan berkata, Nona, minggirlah kau dari gangguannya dan cepat melarikan diri dengan segera. Tapi si gadis berontak dari ceklannya Coatai Kiong sambil mengeluarkan panji kecil yang berbentuk segi panjang yang segera diperlihatkan kepada orang itu berkata, Dengan kekuasaan ini, melihat panji kecil yang dibawa orang, tertawanya orang itu lejap dengan segera, ia lompat mundur dan menanja. Masih ada permintaan lain jahat? Tidak ada, jawab yang ditanya singkat. Hanya meminta kepadamu agar jangan mengganggu Coatai Hiap. Lalu ia membalikan badan dan pergi lagi. Coatai Kiong yang melihat orang mau pergi malah menahan jahat. Tunggu dulu. Tapi si gadis kecil tidak memperdulikannya dan pergi terus sehingga lejap di dalam kegelapan. Coatai Kiong sedianya mau menjusul orang dan menanjakan asal-usulnya, tapi di belakangnya tiba-tiba terdengar orang itu berkata, Orang si Coat, lebih baik kau jangan menjusulnya. Mengapa Coatai Kiong membalikan badan menanya dengan heran? Orang itu berkata dengan sikap dingin. Sampai pun aku sendiri juga tidak berani mencentuhnya. Apalagi kau Coatai Kiong heran dan menanja. Kau siapa? Orang itu tidak memperdulikan pertanjaan ya Coatai Kiong, di sepaknya si Pin Chang yang masih meringkuk dan membentak. Hei, lekas kau gali kuburan itu. Si Pin Chang Tui Kie yang pernah merasakan kelihayan orang tidak berani membantah, diteruskannya galian yang tadi tertunda karena kedatangannya Coatai Kiong. Maka sebentar saja peti mati sudah terlihat dan muncul di atas permukaan tanah. Orang itu membongkar dengan paksa dan menggeledah tubuhnya majat si wanita baju merah, tapi apapun tidak didapatinya, maka dipandangnya Coatai Kiong berkata, tolong kau kubur dia lagi. Lalu dengan tidak menoleh sama sekali, orang itu sudah berjalan pergi dan lenjak pula. Pada saat itu, mendengar suara ribut, Coatai Hang dan Coatai Kiong sudah membawa beberapa orang mereka datang ke situ. Maka Coatai Kiong sudah menjuruh orangnya mengubur kembali majatnya si wanita baju merah. Si Pin Chang yang melihat banjak orang datang, secara diam sudah meninggalkannya dan ngelajor pergi. Coatai Kiong juga segera menuturkan kejadian yang baru dialami kepada dua adiknya. Mendengar penuturan Seng Toa Kiong tentang orang bermuka kuda yang dapat menaklukan si Pin Chang di dalam segebrakan, Coatai Hang dan Coatai Hiong serentak berseru. Perkut Sin Kun Ternyata orang yang bermuka kuda itu memang Perkut Sin Kun yang menjadi salah satu dari empat manusia imperialis yang ganas, Maka dengan mudah ia dapat menaklukan si Pin Chang Tui Kiong yang hanya mempunjai derajat sama dengan si muka hitam Hek Tiantong yang menjadi muridnya. Selesai penguburan kembali dari majatnya si baju merah, tiba-tiba Coatai Kiong berkata, Di dalam tubuhnya tidak kedapatan sesuatu apa, ini sudah dapat dibuktikan dengan geledahannya Perkut Sin Kun tadi, Maka aku telah berkeputusan untuk turun ke bawah lembah patah tulang untuk mentiari majatnya si anak kecil. Coatai Hang yang mendengar Seng Toa Kiong mau turun ke bawah lembah patah tulang yang curam menjadi kaget, Dengan tidak terasa menjerit, Toa Kiong, tapi, keputusannya Coatai Kiong tak dapat dicegah, Maka ia menjuruh orangnya menjediakan semua tali yang ada untuk dikeesokan harinya turun ke dasar lembah patah tulang. Fe dari dasar lembah patah tulang ke Pulau Angin Pujuh. Pada hari kedua, dengan mendapat bantuan dari orangnya yang menggunakan tali mengeret turun ke bawah dasar lembah patah tulang, Sambil membawa obor penerangan, dengan melalui batu aneh di sepanjang tebing curam, Acirnya Coatai Kiong sudah tiba di dasar lembah. Lembah patah tulang ini ditakuti orang bukan tidak ada sebabnya, Terjata dasar lembah ini memang cukup dalam, Coatai Kiong mencoba melongo ke atas dan mulut lembah hanya terlihat sebesar mangkuk makan saja. Coatai Kiong yang sedang memperhatikan dasar lembah patah tulang tiba-tiba menjadi kaget karena di tepi dinding tebing terlihat satu sinar terang yang keluar dari goa batu, Dan dari sana, samar masih terlihat satu bajangan kecil berkelebat dan lengjak. Dengan hanya melihat dengan sekelebatan mata, Coatai Kiong sudah dapat memastikan, Bajangan kecil itu ialah si anak yang belum lama kematian ibunya. Anak itu seperti melihat kedatangannya, Maka melarikan diri dan masuk ke goa rahasia di bawah dasar lembah patah tulang ini. Orang yang terjatuh dari tebing curam tidak menjadi aneh, Yang lebih aneh di dasar lembah yang sedalam ini masih terdapat goa rahasia, Inilah kejadian yang seperti tidak mungkin saja. Terjata goa yang dilihat oleh Coatai Kiong adalah goa rahasia yang menuju ke jalan lama, Jalan ini kini sudah hampir tertutup dan tidak digunakan lagi, Di sini Coatai Kiong melihat banjak patahan tombak dan tulang kuda serta manusia, Dahulu di waktu jaman Kim dan Liao, Tempat ini pernah dijadikan medan pertempuran, Maka terdapat sisanya yang seperti itu. Coatai Kiong berjalan di situ sekian lama dan terlihat bajangan kecil itu berkelebat dan menumpat di balik batu besar. Maka dengan tertawa ia berteriak, Hei, aku sudah dapat melihatmu. Buat apa mengumpat lagi? Betul saja, dari balik batu muncul keluar satu kepala dengan rambut yang kusut, Itulah si anak yang belum lama ditinggal ibunya Coatai Kiong yang melihat si anak masih takut dan ragu kepadanya sudah menggap pekan tangannya berkata, Anak, apakah sudah tidak mengenali diriku? Baru kini si anak perlahan-lahan berjalan maju dan berkata perlahan. Coatai Hiap Coatai Kiong menghampiri dan menggendongnya si anak yang merasakan kemesraan dunia sudah berkata lagi. Coatai Hiap, kedatanganmu ini sangat kebetulan sekali. Si muka hitam itu masih ada di sini, Ia terluka dan tidur tidak bisa bangun, tapi ia pernah berkata bahwa jika aku tidak menurut perintahnya, Ia tetap bisa bergerak untuk membinasakan diriku. Coatai Kiong yang mendengar sampaikan Hei Kiantong yang terluka masih belum binasa terlebih kaget lagi, Maka dengan heran ia menanja, Kini kau tidak usah takut padanya ceritakanlah dahulu bagaimana kalian bisa menjelelamatkan diri. Si anak memutarkan biji mata hitamnya berkata, Aku juga tidak begitu tahu jelas. Hanya teringat muka hitam itu menotok jalan darahku sehingga tidak bisa bicara dan tidak ingat orang lagi, Sewaktu aku, Tersadar pun sudah berada di dalam gua warahasia ini dengan ia terbaring di sebelahku. Itu waktu ia mengancam agar aku tidak meninggalkan dirinya, Bila meninggalkan dirinya, ia masih punya dajah mencari aku untuk di bawahnya. Coatai Kiong yang melihat si anak tidak menakuti dirinya lagi menjadi senang dan berkata, Dimanakah Hei Kiantong itu sekarang? Di dalam satu ruangan yang tidak jauh dari sini, Si anak memberi jawaban. Coatai Kiong mengikuti arah yang ditunjuk olehnya menuju ke ruangan yang didiami oleh Hei Kiantong. Tapi di sana ia tidak mendapatkan orang yang dicari dan hanya bekas rumput saja yang masih hangat bekas ditiduri orang. Si anak mengkerutkan keningnya berkata keras, Coatai Hiap, aku tidak menipumu. Memang betul tadi ia berada di sini, tapi entah kemana ia kini. Coatai Kiong hanya mengelus-elus rambut Nusi anak dan berkata, Siapakah sebetulnya namamu? Dan dari mana pula kalian ibu dan anak? Mendadak si anak membalikan badan dan lari, Ia tidak memberikan jawaban jadi dalam soal yang ada menjangkut dirinya sendiri ini. Sebetulnya, dengan ilmu kepandayan yang Coatai Kiong miliki, Mudah saja untuk mengejarnya dan menangkap kembali. Tapi Cungcu dari perkampungan Sam Kiong San Siung ini telah jatuh hati kepada si anak dan ada mempunjai niatan untuk memungutnya menjadi anak angkat, Maka dibiarkannya saja si kecil pergi agar tidak terlalu mengganggu kebebasannya. Dilihatnya si anak kecil lenjap di balik tikungan dan mengharapkan ia dapat kembali lagi, Tapi setelah ditunggu-tunggu sekian lama tidak melihat bajangannya, Baru Coatai Kiong menjadi sibuk dan menjusul. Di balik tikungan tadi, apapun sudah tidak terlihat olehnya, Dicarinya ubekan sekian lama dan setelah tetap tidak ada hasil, Dengan lesu terpaksa Coatai Kiong balik ke tempat tadi ia turun dan naik lagi balik ke perkampungan Sam Kiong San Siung. Kemana kah larinya si anak kecil itu? Ternjata si anak yang paling tidak suka ditanjai tentang asal usulnya melihat Coatai Kiong melanggar pantangannya sudah melarikan diri. Bukan ia melupakan budi Coatai Kiong yang baik hati, Bukan ia membenci Coatai Kiong dan tidak mau memberi tahu tentang nama dan asal usulnya, Inilah karena menjangkut pesan ibunya yang melarang ia menjebut namanya kepada siapapun juga. Bukan sekali dua kali karena menjebut namanya sehingga menimbulkan huru hara, Sampai pun kematian ibunya pun masih mempunjai sangkut paut dengan asal usulnya ini. Maka, mendengar pertanjaan Coatai Kiong tadi, ia melarikan diri menghindari jawaban. Ia berlari tidak lama, tiba-tiba kupingnya sudah dapat mendengar satu suara yang memanggil perlahan. Siaw Beng! Hatinya si anak terkejut. Siapakah yang dapat mengetahui namaku pikirnya? Tapi ia tidak usah berpikir lama, karena secara tiba-tiba saja lehernya sudah berada di dalam cekekan orang dan terdengar orang ini berkata pula. Ternjata namamu Siaw Beng! Ha! 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 Kini aku telah dapat mengetahui asal usulmu. Masih beranikah kau memanggil orang untuk membunuh diriku lagi? Kagetnya Siaw Beng! Demikian memang nama dari anak itu, tidak kepalang. Ia segera mengenali akan suaranya si muka hitam Hek Tiantong. Ternjata sewaktu Siaw Beng mengajak Coatai Kiong mendatangi tempat istirahatnya, Hek Tiantong yang masih terluka naik ke atas lubang goa dan mengumpatkan diri di sana, menunggu sampai dua orang sudah keluar, baru ia berani turun kembali. Waktunya itu dengan tidak sadar Siaw Beng meninggalkan baju luarnya di sana dan di baju luar inilah terselip segala matiam catatan tentang nama dan asal usulnya Siaw Beng yang mengenaskan, maka dengan sekali sebut saja ia dapat memanggil namanya Siaw Beng. Hek Tiantong yang takut Coatai Kiong kembali lagi sudah memutar untuk melarikan diri, tidak disangka di sini ia menemukan Siaw Beng yang sedang melarikan diri dari pertanjaannya Tioatai Kiong, maka dengan sekali cekal ia berhasil mencekik batang leharnya. Dari sini, Hek Tiantong yang dapat bekerja sebat sudah menotop jalan darah korbannya dan dibawa lari balik lagi. Maka sewaktu Coatai Kiong menuju ke sana, apapun sudah tidak terlihat lagi. Menunggu sampai Coatai Kiong meninggalkan goa warah Asia untuk balik ke perkampungan Siaw Beng, Sancungnya, baru Hek Tiantong membuka jalan darahnya Siaw Beng dan berkata puas. Aku mau lihat, masih dapatkah kau memanggil orang lainnya lagi? Siaw Beng yang melihat orang terluka dan kini menjaga di mulut goa warah sudah siap mengadu jiwa, ia tahu, tidak melawan pun akan mati tersiksa, maka dengan sekuat tenaga ia menubruk ke arah orang untuk meloloskan diri. Hek Tiantong yang menjaga di depan pintu mendorong dengan kedua tangan jah untuk membalikan tenaga orang. Duk dua tangannya Hek Tiantong telah mengenai pundaknya si anak sehingga termundur kembali. Tapi tangannya Siaw Beng juga tepat telah mengenai dada orang dan buksi muka hitam dibuat terpental juga. Hek Tiantong merasa heran, mengapa anak kecil ini mempunjai tenaga besar cepat ia bangun kembali dan berkata keras. Binatang, jawablah segala pertanjaanku atau kau akan ku siksa sehingga mati. Di tempat yang sesunji ini, tidak mungkin ada orang kedua yang menolongmu lagi. Siaw Beng yang pernah dipesan oleh ibunya agar tidak mengucapkan sepatah kata tentang asal usulnya memandang orang dengan heran, Tentu saja ia tidak tahu bahwa Hek Tiantong telah mengetahui dari catatan di baju luarnya, Maka mendengar orang mengancam, ia sudah siap mengadu jiwa pula dan mengerahkan semua tenaga yang ada. Aku menanjaimu, Hek Tiantong bicara pula. Kun Lun Sin Sie dan Cian Lian Soat Som berada di mana? Siaw Beng yang mendengar orang menanjakan dua pusaka ini mundur setindak saking kagetnya. Jawab tidak gertak Hek Tiantong yang maju mendekati. Siaw Beng mundur menjauhi orang di depannya yang seperti setan mau menelannya saja. Tapi Hek Tiantong maju lagi dan tetap mendesaknya. Tidak lama kemudian, Siaw Beng sudah mundur sehingga di pojok goa dan tidak ada tempat untuk mundur lagi.